Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya. Saya bisa bersumpah, saya tidak akan marah mereka sedikitpun. Tolak ajakan Aurel, Kris Dayanti, dan Raul malah bikin konten bareng Dede Korbuser. Reaksi Aurel dan Anang jadi sorotan. KD secara mengejutkan tampil di podcast, di unggahan, di akun Youtube Dede Korbuser pada Jumat. Padahal saat anaknya Aurel Han Mansa memintanya untuk kolaborasi membuat konten di channel Youtubenya, Kris Dayanti, malah secara gamblang dan tegas menolak. Ia mengatakan tidak mau ada kamera dalam perjumpaan ibu dan anak. Namun, si Sulung tetap terus berusaha buat meminta bahkan tak perlu bertemu. Sekedar 10 menit ngobrol di aplikasi Zoom pun ditolak pelantun menghitung hari ini. Mimi sebulan meeting kerja pakai Zoom, juga suka pakai virtual. Kayak enggak nyambung, enggak biasa. Kata KD sapaannya menjelaskan kepada Aurel Han Mansa melalui WhatsApp yang viral. Di Jakarta Maya. Penolakan Kris Dayanti bikin konten di Youtube ini seolah berbanding terbalik dengan kehadirannya di channel Youtube punya Dede Korbuser. Kalau saya boleh membuka, saya berterima kasih karena telah diberikan ruang. Kata Kris Dayanti kepada Dede Korbuser. Ucapan terima kasih itu pula di ucapkan Dede Korbuser pada Kris Dayanti karena bisa menyempatkan hadir. Saya yang terima kasih dong ucapnya. Dalam video tersebut, Dede Korbuser memang bermaksud menjadi penjembatan untuk menyelesaikan kisru Kris Dayanti dengan keluarga Anang Hermansa. Tujuannya semuanya biar beres dan enak. Karena kalau keluarga diomongin terus, enggak enak nih di media sosial. Jadi gosip yang enggak selesai. Lanjut Dede Korbuser. Lalu tujuannya apa kamu, Dad? Saya juga sebetulnya enggak kepingin, Mas Deddy. Ini kan sebuah keutuhan keluarga yang terus diusik, kata Kris Dayanti. Nantinya, hos hitam putih ini juga bakal menghadirkan Anang Hermansa dan Asanti guna menindaklanjuti masalah keluarga ini. Jadi buat orang yang nonton, perlu diketahui juga. Saya sempat menghubungi keluarga Anang Asanti ingin menyelesaikan masalah yang mungkin enggak sebesar yang diberita-berita tutur Dede Korbuser. Itulah, guys. Pernyataan Dede. Yang nantinya ada niatan Dede, ntar setelah selesai collab-nya dengan KD ini akan menghadirkan Anang dan Asanti. Namun, yang menjadi permasalahan di sini, dulunya KD sama anaknya menolak untuk membuat konten hidup. Dengan alasan pribasi dan macam-macam. Tak bisa membahagiakan putri sulungnya untuk sekedar ngonten di zoom 10 menit. Ini sebenarnya kan hal sepele, guys. Perhatian sepele, walaupun dengan yang lain enggak bisa, tapi sama anak. Buktinya sebelumnya, KD sendiri ketika ada Yunisara ke rumahnya buat konten, dia enggak apa-apa. Tapi sama anaknya sendiri, dia tidak bisa. Ternyata mungkin tidak sama antara mengasihi cara mengasihi KD dengan kita pada umumnya. Karena KD dan Raul terang-terangan, banyak sepertinya yang tidak ingin dipublis terkait hubungan sama anaknya. Nah, sama Aurel. Tapi, kenapa ya? Mumin juga kaget. Kok WhatsApp Aurel sendiri sampai dipublis? Padahal itu kan masalah privasi dia dan anaknya. Itu suatu contoh atau terhadap yang bagaimana. Nah, apalagi juga KD saat ini adalah publik figur pemerintah. Pemerintah ya ini DPR. Kalau sebagai artis diva ya tidak ada masalah. Tapi sebagai DPR ada kode etiknya. Kayak sempat disentil oleh Dewan Kehormatan di DPR. Jadi okelah, guys. Terkait hal ini, reaksi Anang dan Aurel Sampirah, sampai saat ini masih belum memberikan apa-apa. Mereka asyik belibur Aurel dengan sang pujian hati dengan Atta Halilintar. Terkait podcast KD, Raul, dan Diri Korbuser. Mereka masih belum memberikan tanggapan sejauh ini. Tetapi, bagaimana buat kalian, guys? Terkait hal ini? Jadi, jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. 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 selamat menikmati